Jumlah penderita ispa korban kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan masih terus bertambah. Untuk mengurangi tingkat penderita ispa sejumlah relawan mendirikan posko pengobatan gratis dan membagikan masker di perbatasan Palenbang dan juga Ogan Ilir. Ruas jalan lintas timur Sumatera Indralaya Senin kemarin tertutup kabut asap akibat sisa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa menghidupkan lampu dan menggunakan masker. Kualitas udara akibat kabut asap juga berada di level berbahaya di angka 400 mikrogram per milimeter kubik hingga banyak warga yang menderita infeksi saluran pernafasan akut. Warga di perbatasan Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palenbang 75% terpapar ispa dan penyakit kulit dikarenakan pemukiman mereka berada di dekat titik api kebakaran. Posko pengobatan gratis didirikan di sejumlah relawan panggap darurat di jalur lintas timur. Dari jumlah pasien yang datang, banyak yang mengeluhkan sesak nafas dan batuk. Itu ada 4 titik di daerah ini, hanya di daerah OI ya. Kemudian kita ke Pali, ke Pali itu ada beberapa titik. Kemudian karena ini tidak hanya terbatas di Sumatera Selatan saja. Sementara itu, ribuan masker dibagikan kepada pengendara yang melintasi jalan lintas timur. Pendirian posko-posko relawan ini berada di 4 titik, di antaranya Tanjung Raja, Palembang, Pemulutan, Kabupaten Pali hingga Provinsi Jambi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan memberitakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan.